Terima kasih. Tambah lagi, juga masih boleh tambah lagi. Nanti saya akan bahaskan juga kira-kira kalau sudah punya trading stopnya di mana, stop lossnya di mana. Jadi saya tampilkan dulu spreadsheet-nya untuk 6 saham pertama yang akan saya bahas. Jadi yang ikuti grup saya, jangan lupa cek supersheet-nya. Jadi supersheet ini sudah pernah saya bahas di beberapa video terakhir. Jadi intinya untuk supersheet ini dia akan menampilkan performance-nya dari price-nya sendiri. Jadi dari change-nya 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga year to date, itu naiknya atau turnya berapa persen, kemudian range-nya dari low dan high-nya itu seberapa jauh. Kemudian juga dari MA-nya juga sudah ada juga. Jadi ini sangat memudahkan banget dan banyak banget juga yang terbantu dengan supersheet saya ini. Saya bagikan free, jadi di grup saya saya sudah bagikan juga. Kalau misalnya Anda belum tahu cara pakenya, boleh tanya di grup silahkan. Jadi contohnya yang pertama adalah, yang saya bahas adalah untuk S-Hardware. S-Hardware ini saya masih hold, tapi saya belum tambah lagi atau average up. Terakhir seingat saya average-nya naik ke atas 6.5, saya masih tambah. Tapi setelah itu saya masih belum tambah lagi atau belum average lagi, karena saya rasa masih cukup sejauh ini yang saya punya untuk S-Hardware. Jadi S-Hardware ini uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar secara gampangnya, ini MA-nya panah-nya hijau semua ke atas. Dari MA-5 sampai MA-200 itu semuanya panah-nya juga ke atas. Artinya harga penutupan sekarang itu jauh di atasnya MA-5-nya. MA-5 sampai dengan MA-200. Dan kemudian kalau kita lihat dari change-nya, oh Pak Sunar, satu bulan terakhir naiknya sudah 45%. Jadi S-Hardware ini sudah saya infokan, sudah mulai dari sekitar 600-an ya kalau salah terakhir ya. Jadi yang ikuti grup kecil saya harusnya sudah baik juga. Jadi kenaikannya itu apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Nah kalau kita lihat ini 655 ini adalah yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu dia sudah break high-nya sampai dengan 6 bulannya. Jadi target price berikutnya adalah 1.010, itu adalah 52 minggunya. Jadi kalau pakai price performance, istilahnya low dan high-nya, range-nya, itu untuk 52 minggu, high-nya di 1.010, itu adalah target price kita berikutnya. Nah kalau kita lihat ini, di sini power-nya masih 42,56%. Jadi dalam 52 minggu terakhir itu low-nya 3.92, high-nya di 1.010. Jadi sekarang posisinya di sekitar 42,56%. Jadi kenaikannya itu masih bisa naik lagi. Jadi jangan beranggapan, oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian? Ya saya sudah sering sebutkan ya. Jadi dimanapun Anda berat bayar, entah itu di bawah, di tengah-tengah, atau di atas. Setelah Anda beli, tiba-tiba turun lagi itu bisa ya. Jadi kita itu tetap fokus kepada saham-saham yang kita miliki ya. Jadi pasang aja trili stop-nya. Jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting pasang trili stop-nya dan juga stop loss-nya. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan di average down-nya seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat target price untuk all-time high-nya, untuk S-hardware itu di Rp1,920. Jadi target pertamanya di Rp1,000 ini saya rasa sih masih ada kemungkinan. Nah, apakah mungkin koreksi Pak Sunar? Nah, biasanya kalau dia terjadi koreksi, itu kita bisa menggunakan acuan dari MA20-nya. Biomikness-nya di sekitar MA20-nya sekitar area 540-an ya, 543,55. Tapi kalau kita lihat, mungkin terlalu jauh ya. Kalau kita tunggu di MA20-nya, kalau dia nyentuh, kalau rebound ya, di sana lah kesempatan kita untuk buy. Tapi mungkin kalau terlalu jauh, itu nggak sampai dikasih biasanya. Kalau dia masih strong uptrend, kita boleh tunggu buy a weakness di MA10-nya. Seperti itu ya. MA10 atau MA5 yang paling terdekatnya. Jadi kalau dia turun, berhasil rebound, mantul ke atas. Nah, di sana lah kesempatan kita buy. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Kita tunggu rebound atau mantul, langsung kita buy. Yaitu untuk SRPR. Kemudian berikutnya untuk BMTR. Ini saya juga masih hold ya. Saya belum tambah lagi. Memang terakhir, saya mau tambah lagi. Karena saya lihat, power-nya masih bagus untuk BMTR. Tapi karena keterbatasan dana ya, sisa dana rupiah saya, di RDN saya terbatas. Jadi saya nggak tambah lagi ya. Seperti itu ya. Untuk BMTR. Jadi BMTR ini masih hold saya. Masih cukup bagus. Oh, dari mana Pak Sundar? Ini panahnya semuanya hijau semua. Dari MA5 sampai MA200. Gampangnya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari price performance-nya, yang terakhir hari Jumat, itu low-nya masih lebih tinggi daripada satu bulan terakhir low-nya. Jadi 310 kan low-nya hari Jumat. Nah, itu dalam satu bulan terakhir, low-nya kan di 276. Dia masih higher low. Dan juga kalau kita lihat, dalam minggu ini, dia akan berusaha untuk break out dari high-nya selama 6 bulan terakhir, yaitu di 324. Kalau dia berhasil naik ke atas 324, maka takut berhasilkan gimana Pak Sundar? Secara gampangnya, kita lihat aja dari price performance-nya di sini ya. Low dan high range-nya. Jadi setelah 324, maka berikutnya adalah 470. Lihatnya seperti itu ya. Gampang banget ya. Jadi kalau pakai tabel ini, kita nggak terlalu ribet lihat grafik ya. Memang kelemahannya kalau pakai super sheet ini, kita nggak bisa tahu arah trend-nya MA-nya secara jelas. Atau misalnya kalau indikator lainnya pakai stochastic untuk momentum atau pakai RSI dan lain-lainnya. Seperti itu. Kita nggak bisa lihat jelas. Kalau di chart kan bisa lebih jelas. Tapi keunggulannya kalau pakai super sheet ini, untuk melihat range-nya itu lebih gampang ya. Seperti itu ya. Itu ya kesaksian teman-teman juga seperti itu. Dan satu screen ini bisa kita tampilkan langsung 6 saham kita bandingkan ya. Seperti itu ya. Tapi kalau grafik, itu kan dalam satu screen 6 grafik kan agak susah ya. Kecuali kalau monitornya atau pakai TV gede itu lebih gampang ya. Tapi kalau ini performennya lebih mudah lihat ya. Kelemahannya memang kalau dari trend agak susah, ada juga volume. Tapi nanti saya akan tambahkan untuk momentum dan volume ya. Jadi ini ada power up di sini, tapi saya masih belum bahas karena masih dalam uji coba ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini masih cenderung menarik untuk BMTR. Kalau mau buy, silakan buy. Pasang aja trading stop-nya atau stop loss-nya Anda bisa pasang di MA20-nya. Atau kalau misalnya, oh Pak Sun, tak terlalu jauh ya. Anda pasang aja di MA10-nya di 302. Jadi kalau turun di bayi 302, Anda kurangi posisi, turun di bawahnya 293. Anda bisa dualah dulu semuanya. Kalau mau buy, buy sekarang apakah masih ketinggian? Enggak juga ya. Jadi buy-nya bertapa aja. Nanti di grafik saya juga akan bahas lagi ya. Nah berikutnya untuk MNCN. MNCN kalau kita lihat di sini masih menarik. Saya masih hold ya. Tapi porsi saya, MNCN saya nggak terlalu banyak. Karena saya sudah punya BMTR. BMTR dan MNCN ini masih dalam satu grup. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak kedua-duanya. Salah satu aja kalau bisa. Nah, kalau kita lihat MNCN ini, kenaikannya masih ada peluang. Kenapa? Karena MA200-nya itu masih di atasnya harga tadi. Harga sekarang. Ya MA200-nya di 744,58 kan harganya. Nah harga penurupan terakhir itu di 680. Jadi peluangnya, kenaikannya masih bagus. Nah, kalau kita lihat di sini dari 6 bulan, 52 minggu dan all time high-nya itu jaraknya masih jauh ya. Jadi minggu ini dia akan testing resistance 685. Tahu dari mana Pak Sundar? Ini 685 adalah high-nya dari satu hari terakhir ya, hari Jumat. Dan juga satu bulannya, dan juga tiga bulannya ya. Jadi setelah tiga bulan ini, high-nya berikutnya 6 bulan dia di 840. Jadi target price berikutnya dia akan menguji 840. Itu target price-nya. Jadi masih bagus kalau mau buy-buynya bertahap. Yang sudah punya, Anda bisa pasang tristop-nya atau stop loss-nya di MA20-nya, di 614 ya. Kalau turun banyak MA20-nya, kita kurangi posisi atau jauh lalu semuanya. Atau kalau misalnya, oh Pak Sundar, dari harga sekarang ke MA20 ya terlalu jauh Pak Sundar. Ya Anda bisa pakai stop loss-nya pakai MA10 ya, seperti itu ya. Atau yang paling dekat, kalau misalnya Anda trading cepat, Anda lihat dari low-nya hari Jumat. Jadi kalau dia turun banyak 65, Anda kalau mau kurangi posisi juga boleh. Tapi kalau pakai acuan low-nya hari sebelumnya, resikonya itu terlalu, istilahnya terlalu pendek ya. Caranya untuk cut loss-nya atau trading stop-nya. Jadi biasanya paling nggak paling kayak satu bulan. Kalau satu bulan, oh Pak Sundar, pakai 570 low-nya ya. Kalau turun banyak 570 kurangi posisi ya, loss-nya banyak Pak Sundar. Karena akan sudah naik tinggi. Ya inilah gunanya untuk MA-nya. Jadi MA di sini untuk sahabat pengaman, seperti itu ya. Supaya kita waspada kalau dia turun banyak itu ya, kita kurangi posisi. Berikutnya untuk Mayora. Kalau kita lihat dari Mayora ini, masih menarik ya. Memang terakhir kalau kita lihat, MA10-nya itu di bawahnya harga terakhir ditutup di bawahnya MA10-nya ya. Jadi walaupun MA lainnya positif, itu masih potensial ya. Jadi koreksinya yang terakhir itu masih wajar-wajar saja. Nah kalau kita lihat di sini, dia itu power-nya antara low- dan high-nya dalam satu bulan dan tiga bulan itu masih di atas 50%. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi. Memang saat ini dia kondisinya masih sideways ya. Seperti itu ya. Nah biasanya terlihat dari range-nya satu bulan dan tiga bulan. Kalau range-nya satu bulan dan tiga bulan, itu kecenderungan posisinya kurang lebih sama dan harga sekarang itu kurang lebih di tengah-tengahnya. Itu biasanya kecenderungan dia konsolidasi panjang ya, selama tiga bulan terakhir ya. Jadi di sini dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2850. Kalau dia breakout ke atas 2850 untuk Mayora, dia akan mencapai target di all-time high-nya 3240. Ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk ICPP. Nah untuk ICPP ini dia masih ada potensial untuk breakout lagi, naik ke atasnya all-time high-nya ya, 12.550. Jadi peluangnya masih ada. Ini masih lumayan dekat ya. Malaupun dekat tapi kan peluangnya masih bagus ya. Jadi Anda kalau mau buy, boleh aja. Kalau misalnya Anda takut, Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya ketika dia dites ya, dipotong ke bawah. Kemudian balik lagi ke atas, kita boleh buy untuk ICPP. Untuk MA20-nya, untuk area buy on weakness-nya ya. Nah kalau kita lihat, ini panahnya hijau semua MA-nya. Jadi dia masih super bagus ya. Performasnya masih super. Nah seperti itu ya. Memang kalau misalnya Anda takut, baik di atas ya Anda tunggu aja buy on weakness di MA20-nya, atau nanti MA10-nya terserah ya. Seperti itu ya. Nanti dikasih yang mana. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk INDF ini juga masih bagus. Untuk INDF ya. Dia high-nya selama 52 minggu terakhir, itu di 72.50. Jadi kalau dalam minggu ini dia breakout ke atas 72.50, maka takipas berikutnya dia akan menguji area dari all-time high-nya. Seperti itu ya. Jadi beberapa saham di sini memang dia performasinya masih cukup kuat. Dan dia itu masih bisa break ke arah all-time high-nya. Seperti itu ya. Jadi masih ada peluang kalau mau buy. Kemudian ini kan 6 ya. Saya bahas sekalian untuk yang lainnya, sebentar saya ketikannya. Java, kemudian Cepin, MAPI, ERA, RALS. MAPI, ERA, kemudian RALS. Jadi kebanyakan yang saya bahas adalah saham-saham yang masih bagus atau masih potensial kenaikannya. Seperti itu ya. Jadi saya itu bukan tipe orang yang suka bahas saham-saham yang lagi downtrend, lagi murah, enggak ya. Yang penting adalah saya itu follow the trend-nya. Selama trend-nya masih bagus, nah biasanya kita masih bully buy ya. Seperti itu ya. Tapi seperti itu. Kita bahas mengenai Java. Java ini terakhir dia rebound-nya masih cukup kuat ya. Java dan Cepin. Jadi kalau untuk Java dan Cepin, Cepin saya sudah jual kena trading stop, tapi saya belum buy back. Nah, saya sudah sebutkan juga di grup kecil saya ya, di Telegram ya. Antara Java, Cepin, dan Mint. Itu yang paling kuat kalau dia rebound adalah Java ya. Jadi yang sering ikuti grup kecil saya, kalau misalnya Anda belum join, Anda mau join, tinggal hubungi langsung ke saya ya. Link-nya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi tinggal masuk grup, kontak ke saya langsung. Nanti saya akan add ke grup kecilnya. Kalau mau memang benar-benar untuk niat belajar. Karena kalau grup besar saya di saham profit, itu terlalu rame dan terlalu nggak fokus ya. Jadi ada grup kecil, Anda bisa minta request untuk join di Telegram ya. Saya pakai Telegram ya. Aplikasi Telegram. Jadi bukan pakai WhatsApp. WhatsApp terlalu berat ya. Kalau untuk member saya masih terlalu berat ya. Karena kalau Telegram lebih ringan. Dia pakai cloud. Nah, seperti itu ya. Oke, Java di sini posisinya bagus ya. Kalau kita lihat, ini apakah sudah ketinggi pasuntar kenaikannya? Jangan takut ketinggian. Yang penting adalah pasang 3 stop dan stop loss. Tahu dari mana pasuntar masih bagus? Karena kalau kita lihat dari range-nya 1 bulan dan 3 bulan terakhir, itu masih di atasnya 50%. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan cara baca super sheet ini ya. Ini sangat mudah banget. Kalau Anda mau buy, selama dia posisinya selama di range 3 bulan dan 1 bulan terakhir, dia masih di atas 50% ya. Itu masih bagus. Kalau Anda mau buy, ngicil aja. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu area buy weakness-nya di MA20-nya. Ketika dia koreksi di MA20-nya, MA20-nya di sini di 1130, kemudian dia rebound, matul ke atas, kita barusan buy. Kalau misalnya nggak dikasih, kita tunggu di MA10 atau paling dekat banget ya MA5. Kadang-kadang kita bisa menggunakan juga acuan dari low-nya yang sudah saya berikan di sini ya. Low sebelumnya, kalau dia turun, kemudian rebound naik ke atas lagi ke atas 1, 2, 3, 5, kita barusan mulai buy. Jadi tes itu artinya kalau dia dites ke bawah, buy-nya jangan langsung buy. Tunggu kalau rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Kalau lebih seperti itu. Berikutnya untuk cepin. Nah, cepin ini masih cukup menarik juga, walaupun dia nggak setinggi Java favor-nya, tapi dia masih menarik. Masih di atasnya MA20-nya, dan dia di atasnya MA10, dan di atasnya MA5. Ini kalau dia naik ke atas 5, 2, 7, 5, itu adalah resisten terdekat yang dia uji ya, satu bulan terakhir. Kalau dia breakout ke atas 5, 2, 7, 5, taget berikutnya masih bisa ke 5, 6, 50. Jadi kenaikannya masih cukup lebar. Karena tinggal ukur aja. Kalau Java kan 1, 2, 8, 5, high yang terakhir ya. Hari Jumat dia sudah 1, 2, 8, 5, walaupun ditutup koreksi, tapi dia masih wajar. Taget berikutnya di 1, 3, 6, 5. Cara bacanya seperti itu ya. Kalau cepin, itu setelah 5, 2, 7, 5, cara bacanya adalah berikutnya adalah 5, 6, 50. Kalau lebih cukup ya. Oke. Berikutnya untuk MA5. MA5 di sini kalau kita lihat, masih cukup kuat dan cukup strong. all-time high-nya di 1, 8, 6, 5. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari all-time high-nya ini, 1, 8, 6, 5. Seperti itu ya. Dia memang performanya masih cukup bagus. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1, 8, 6, 5. Sebentar, saya lihatkan dulu. Ini kok ada sesuatu yang agak error. Sebentar ya. Saya coba lihatkan. Ini target price-nya setelah ATH ini harusnya ganti kok. Dia masih belum ganti ya. Sebentar. Karena ini masih dalam perbaikan ya. Untuk target-nya setelah all-time high ya. Jadi, sebentar. Untuk. Jadi, cepin sudah. Sebentar, bukan cepin ya. MAPI ya. Sebentar, saya coba ganti. Untuk MAPI. Apakah ini sudah ganti ya. Jadi, ya masih. Kelihatannya masih. Ya, masih tetap. MAPI ya. Sebentar. Ini masih dalam perbaikan ya. Jadi, kalau kita lihat di sini. Untuk MAPI ini. Sebentar. Saya coba. Lihatkan target. Nah, sebelumnya di sini saya ada. Ganti formulanya tadi. Banyak kok dia. Sedikit berubah. Jadi. Oke. 21.80 ya. Jadi. Maaf. Ini tadi. Untuk target price. AATH itu. Target price setelah all-time high ya. Ini saya tadi ada. Rubah-rubahnya sedikit. Makanya dia. Belum berubah. Tapi ini angkanya adalah di. Sekitar area. 2180 ya. Itu target price berikutnya. Kalau MAPI berhasil breakout lagi. Keatasnya all-time high-nya 185 ya. Seperti itu ya. Jadi. Dia akan berusaha untuk naik ke atas 2180 ya. Seperti itu. Target price berikutnya setelah break dari all-time high-nya. Memang agak jauh. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya kita lihat aja. Dari price performance-nya 1 bulan dan 3 bulan terakhir. Dia masih jauh lebih dari 50 persennya ya. Bahkan lebih dari 90 persen. Jadi MAPI ini masih super strong ya. Seperti itu ya. Kalau Anda mau tunggu bio-week list Anda bisa tunggu bio-week list di MA20-nya. Atau paling dekatnya di MA10-nya ya. MA10 itu maksudnya. Kalau turun di banyak 1732 ya. Di sini ya. 1730. Kita jangan langsung baik. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1730. Kita barusan baik. Atau ya. Kalau kita lihat di sini. Low-nya yang terakhir. Hari Jumat. Tanggal 26 Mei 2023. Itu di 1790. Nah kalau dia minggu ini turun di banyak 1790. Kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 1790. Di sana lah sebenarnya kita untuk buy. Jadi market itu selalu kasih kita kesempatan ya. Jangan sampai. Wah Pak Sunar saya ketinggalan di MAPI. Saya doakan turun. Nanti turun di 1500 saya beli. Ya jangan seperti itu. Karena kalau misalnya Anda berdoanya jelek. Mau murah. Didoakan turun sampai 1500. Nanti beneran doa Anda dikabulkan. Dikabulkan dikasih murah. Tapi nanti nggak naik-naik. Malah turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Jadi kita doakan supaya naik. Supaya profit bersama. Market selalu kasih kesempatan untuk buy. Ya tergantung kita berani buy atau nggaknya. Makanya jangan sampai punya mental itu takut ketinggian. Takut ketinggalan. Yang penting adalah Anda pasang 3 stop atau stop loss. Karena setelah Anda beli loh. Malaupun di bawah, di tengah-tengah. Setelah Anda beli langsung turun bisa. Ya seperti itu. Bukan saya mendoakan jelek nggak. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Oke berikutnya untuk era. Era kalau kita lihat di sini. Memang sebelumnya sempat koreksi. Kemudian rebound. Tapi dia masih cukup bagus. Tahu dari mana Pak Sundar? Ini secara gampangnya MA5 sampai MA200. Itu hijau semua panahnya. Artinya harga terakhir itu masih di atasnya MA5 sampai MA200 ya. Jadi masih bagus. Nah kalau kita lihat dari price performance-nya. Range antara low dan high-nya. 1 bulan dan 3 bulan terakhir. Itu masih di atas 50 persennya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 5.20. Minggu ini dia akan menguji resistennya 5.20 ya. Tahu dari mana 5.20 Pak Sundar? Kita lihat aja dalam minggu terakhir yang terdekat ini. Itu high-nya di berapa? Karena ada 5.10 dan 5.20. Jadi 5.10 kan hari Jumat tahun 26. Jadi kalau selama 1 bulan terakhir. Itu resisten yang dia harus tembus 5.20. Kalau dia berhasil naik ke atas 5.20. Kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di mana? Ya 5.60, 5.80 ya seperti itu. Jadi langsung tergambarkan. Itu enaknya super seat seperti itu ya. Kalau lihat cat mungkin kita harus tarik garis dulu ya. Tarik-tarik garis. Kira-kira target price-nya di mana? Tapi kalau dari super seat ini, dari price list low dan high-nya kita bisa langsung tahu. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke. Oke berikutnya untuk RALS. RALS di sini low-nya di hari Jumat 6.25 dan ini 4.25. Jadi dia itu low-nya masih lebih tinggi daripada 1 bulan terakhir. Masih cukup kuat ya. Walaupun kalau kita lihat di sini, masih di bawahnya MA100. Tapi dia sudah di atasnya MA200. Jadi untuk RALS ini, kalau Anda sudah punya, Anda tinggal pasang saja di trade shop-nya di MA20-nya. Kalau dia turun di bawahnya MA20-nya, kita kurangi posisi. Kemudian kalau dia turun di bawahnya low-nya 1 bulan atau 3 bulan terakhir, 590, 3 bulan terakhir ya. Kalau 1 bulan terakhir 600, lebih baik Anda jual dulu semuanya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 590, yang mana adalah low-nya 3 bulan terakhir ya. Lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia akan bearish lagi ya seperti itu ya. Jadi untuk RALS ya masih ada harapan. Kurang lebih cukup. Oke berikutnya untuk AMRT. Nah kalau kita lihat AMRT ini agak aneh ya Pak Sunar. Kalau kita lihat, oh ini kok kempes abis bulan terakhir dan 3 bulan terakhir. Tapi kalau kita lihat dari Jumat, dia sudah mulai akan berusaha untuk naik lagi ya seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita lihat memang, kalau kita lihat dari panah MA-nya Pak Sunar, ini turun semua loh Pak Sunar, merah. Kalau dibahas katanya Samsung yang bagus. Tapi ini saya bahas Samsung yang masih ada potensi untuk break out all-time high-nya ya. Jadi di sini AMRT salah satunya, kalau kita lihat di sini, dia masih ada peluang untuk break out ke atas 31.50. Dia akan menguji level 27.60, paling dekat banget ya. Berikutnya 30.30. Kalau dia berhasil naik ke atas 30.30 untuk AMRT, maka besar kemungkinan dia akan berusaha untuk naik break out dari all-time high-nya, 31.50. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu cara bacanya untuk super sheet-nya. Nah berikutnya saya analisa berdasarkan grafiknya ya. Jadi dua-duanya ya. Terserah nanti Anda lebih suka pakai grafik atau pakai super sheet ini, tapi saran saya sih nonton semuanya sampai habis ya. Oke, kita mulai langsung dengan Ace Hardware. Ace Hardware ini update-nya masih bagus. Kalau kita lihat garis-garis yang sudah saya berikan, target beras berikutnya di 6.85. Kalau dia naik ke atas 6.85, ini target berikutnya agak jauh, di 8.10 ya. Memang setelah itu saya nggak kabarkan garisnya, tapi kalau dia naik ke atas 6.85, Anda bisa tambah lagi atau average up setiap kelipatan 20 rupiah atau 25 rupiah ya. Anda bisa tambah lagi atau average up di Ace Hardware. Nah kalau misalnya mau buy a weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Tapi saya rasa sih MA20-nya terlalu jauh ya kalau tunggu di sana. Mungkin nanti tunggu di 600 saja ya. Seperti itu ya. Ya kalau mau murah memang di MA20-nya. Tapi kalau dia turun lagi di banyak 5.20, ini garis saya. Jangan buy a weakness lagi ya. Karena kalau dia gagal bertanda di atas 5.20 dan turun lagi ya, kemungkinan dia bisa beris lagi. Karena sebelumnya, setelah dia naik ke atas 5.20 ya, resistenya kena 5.60 dan 5.65-an di sini ya kurang lebih ya. Kemudian dia gagal turun lagi di banyak 5.20, dia turunnya bisa dalam. Bisa balik lagi ke 400-an. Jadi kalau kita mau buy a weakness, maksimum di 5.20 atau MA20-nya di sini di 5.43,55 ya. 5.45-an atau 5.50 ya garis saya. Nah kalau dia naik ke atas 6.55 yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, silakan. Target price berikutnya di 6.85 dan 6.10. Seperti itu. Target price itu bukan take profit ya. Sebelumnya ada yang komentar, Pak Sunar, kalau kita tambah lagi average up, average up, take profit-nya kapan? Ya kalau kena trailing stop, kita jual dulu ya. Seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya BMTR ini masih menguji 3.18. Kalau dia naik lagi, yang belum punya, kalau mau buy silakan. Kalau dia breakout high-nya dari ekor panjang ke atas di sini, 3.24. Karena boleh tambah lagi, average up, target price berikutnya 3.46. Terus kalau dia naik lagi, ini BMTR masih bisa naik sampai dengan di sini ya, kurang lebih ya. 384 ya. Ini kalau garis saya ya. Jadi kesempatan naik untuk BMTR ini masih bagus. Apakah ketinggian, Pak Sunar, atau ketinggalan? Kalau kita bicara mengenai ketinggian dan ketinggalan, ya kan, Anda beli dimanapun, setelah Anda beli, bisa langsung turun ya. Memang fluktuasinya kadang-kadang tinggi. Nah, kita lihat aja sebelumnya di sini. Ini sebelumnya dia 2 kali, 3 hari, 4 arah, terus kemudian dia fluktuasinya tinggi ya. Jadi ini kenaikannya masih luar biasa. Apakah ini isu dari merger, Pak Sunar? Apakah jadi? Ya kita nggak tahu. Saya fokusnya di press action-nya, bukan ke merger atau nggaknya. Karena saya bukan saudaranya Hari Tanu. Jadi saya nggak tahu jadi atau nggaknya, proses merger-nya kira-kira berhasil atau nggaknya, yang diuntungan siapa, saya nggak mau bahas di sini ya. Saya fokusnya ke press action-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya, MNCN. Garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 685, kita tambah lagi freeze up, target press berikutnya di 730 dan 765. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi Anda punya 2 pilihan. Anda pakai cat saya, atau pakai super seat yang saya bagikan ya. Seperti itu ya. Mudah banget ya. Malah lebih cukup. Berikutnya untuk Mayora. Mayora dia masih side-base. 2570 sampai 2800. Di tengah-tengahnya, kalau Anda mau buy, boleh ya. Atau kalau mau tunggu Bayo Middles lagi di 2570. Maksimum di 2220. Paling nggak ya 2410 lah. Itu Bayo Middles. Bayo Middles itu artinya, kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu, ribon, matul ke atas, kita barusan buy. Jadi Bayo Middles itu tidak sama dengan tangkap iso jatuh ya. Jadi jangan salah paham. Ini masih bagus. Breakout ke atas 2800, targetnya 2940, dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Malah lebih cukup. ICPP masih bisa breakout lagi ya. Mas, sebentar. Masih bisa. MA20 masih kata ke atas. Nah, kalau sudah punya, jangan lupa pasang 3 stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia naik lagi ke atas yang high yang sebelumnya di sini, 11350, maka target berikutnya di 11625 dan 12 ribuan. Seperti itu ya. 12 ribu sepatkan dengan 12.500. Ini saya gambarkan aja. Target berikutnya 12 ribu, kemudian berikutnya lagi 12.500. Itu untuk ICPP. Ikutin aja garis-garis yang saya berikan atau menggunakan acuan super sheet yang saya bagikan sebelumnya. Yang saya bahas dari awal. Cukup ya. Oke, berikutnya. INDF, uptrendnya masih bagus. Mau buy atau tambah lagi boleh. Atau kalau misalnya takut, Anda tunggu buy unit di area MA20-nya, di 6.800. Jadi kalau dia koreksi, turun di bayi 6.800, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia naik ke atas 6.800. Menjelang sorenya, penutupannya, menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound naik ke atas 6.800, Anda boleh buy. Mau buy langsung boleh naik ke atasnya dari high-nya hari Jumat, 7.250. Anda tambah lagi boleh target pes berikutnya di 7.425. Kemudian 7.800. Itu untuk INDF. Jadi kenaikannya itu masih cukup bagus, uptrendnya masih cukup bagus. Memang kadang-kadang kalau kita lihat di sini sebenarnya, oh, pasun, ini naik ke atas 6.900, ke 6.900, kemudian dia pullback. Nah, ketika dia koreksi, Anda bisa tunggu di MA20-nya nanti ya atau di 6.800 yang saya sebutkan tadi ya. Kalau lebih cukup, Java masih super. Ini apakah ketinggian Mas Unar? Apakah nanti koreksi? Ya, ada kemungkinan dia koreksi sideways seperti ini ya. Karena sebelumnya dia breakout, higher high, kemudian dia cenderung sideways, kemudian dia breakout lagi. Jadi kalau Anda mau tunggu, ya mungkin Anda tunggu di area 1.210 ya. Kalau dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita bersen buy. Jadi biowindex itu jangan turun langsung buy. Atau di MA20-nya. Tapi kalau di MA20-nya terlalu jauh ya. Saya nggak berdoakan di MA20-nya karena nanti saya jadi orang jelek ya. Saya nggak mau jadi orang jahat. Kalau sudah naik, didoakan turun nggak ya. Jangan sampai Anda itu mau murah. Oh, pas itu nanti sudah naik, saya doakan turun. Nanti doa Anda beneran digabulkan loh. Dikasih murah ya, 1.100-an. Tapi nanti nggak naik-naik, turun lagi, malah turun lagi ya. Seperti itu ya. Karena Anda didoanya digabulkan. Maunya kan murah terus ya. Seperti itu. Kita doakan naik supaya semuanya profit ya. Seperti itu ya. Jadi jangan doakan yang jelek. Market itu selalu kasih kesempatan. Seperti ini. Oh, Anda ketinggalan Pak Sunar. Biasanya kan koneksi. Nah, ketika dia breakout high-high dari high-nya sebelumnya di sini, 1.230-an. Ini kan breakout high-high ya. Ya, kenapa Anda nggak mau buy? Nah, kan? Oh, Pak Sunar, saya takut nanti turun lagi. Itu salahmu sendiri. Jadi jangan doakan market-nya turun lagi kalau sudah naik ya. Habis sama ya. Jangan habis cukup. Berikutnya untuk Jepin, saya belum buyback. Mungkin nanti kalau dia breakout dari high-nya ini, saya mau buyback lagi. 5.275. Jadi kalau naik ke atas 5.275, target berikutnya di 5.650. Itu Cepin ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Mau buy unit class tunggu di MA20-nya atau 4920 ya. Kalau dia koreksi di bawah 4920, jangan langsung buy. Tunggu penutupan atau besok paginya kalau dia naik ke atas 4920, Anda boleh buy. Mungkin Anda yang bertanya, Oh, Pak Sunar. Kalau pakai 4920 yang sebelumnya Pak Sunar sudah bahas, ternyata dia pernah tutup turun di bawahnya kena trade stop atau kena stop loss gitu ya. Kalau dia berhasil naik lagi, ya kita boleh buyback ya. Itulah dinamika tradingnya. Karena kalau kita beli, oh ternyata turun setelah kita beli. Itu bukan berarti kita nggak bisa menganalisa atau ilmu analisa teknikal kita kurang, nggak ya. Jadi jangan terpancing dengan salah satu influencer yang terkenal ya. Dia bilang, ya memang dia promosi workshopnya sih. Jadi katanya sih, dibeli turun, dijual naik. Makanya belajar analisa teknikal seperti itu ya. Walaupun Anda itu sertifat sampai master lah ya, analisa teknikal ya. Setelah Anda beli, itu bisa aja turun. Karena Anda nggak bisa ngatur marketnya. Kecuali kalau Anda beli saham yang nggak liquid, Anda bisa angkat sendiri. Yang biasanya di bawah tradisi bulat, Anda bisa angkat sendiri ya. Harganya bisa Anda atur sendiri. Tapi kalau dia liquid, Anda atur sendiri susah. Ya, seperti itu ya. Jadi belum tentu salah analisanya. Memang kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Bukan berarti kita nyalakan marketnya. Nggak, saya nggak pernah menyalakan marketnya. Seperti itu ya. Kita jangan sampai menjelekan market, jangan menyalakan market ya. Seperti itu ya. Salahkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat, berikutnya MAPI, ini targetnya, sudah pernah saya gambarkan fibonacci extension ya, naik tinggi ya. Ini 1.900, masih bisa break out lagi nggak, masih bisa. Kalau dia break out di atas 1.900, maka target berikutnya kurang lebih sekitar, kalau kita lihat dari range-nya ini ya, mungkin sekitar 2.200. Jadi kalau dia naik ke atas 1.900, kita boleh tambah lagi average up. Tapi ada kemungkinan setelah dia naik, kemudian dia pull back koreksi seperti ini. Karena sebelumnya dia higher high, dia turun ke 1.635. Kalau misalnya dia turun, kita jual dulu atau kurangi posisi. Tapi begitu dia rebound lagi, mantul ke atas, kita boleh tambah lagi atau buy back ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang mau buy on weakness, tunggu di MA20-nya. Ya, 1.635, garis saya, MA20-nya di 1.609,5. Jadi 1.610. Jadi kalau dia turun di banyak 1.610, kemudian rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Itu buy on weakness. Jadi jangan turun langsung buy. Kalau Anda turun langsung buy. Itu bukan buy on weakness. Tapi namanya tangkap pisau jatuh. Karena turun jatuh, pisaunya jatuh, Anda belum menancap, Anda tangkep ya. Resiko. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk era. Masih menarik era di sini, saya gambarkan debel di 4.80. Itu area buy weakness-nya di 4.80. Kalau yang mau buy, selama dia masih ditutup di atasnya 4.80, itu masih bagus. Memang sebelumnya sempat turun di buy yang 4.80, tapi dia ditutup di atasnya. Mungkin Anda sudah kena stop loss-nya atau kena training stop. Ya, kalau dia rebound lagi, kita buy back lagi. Seperti itu ya. Memang kalau saya sudah sebutkan di sini, harusnya masih belum jual lagi karena stop loss-nya garis berikutnya saya di 4.66 ya. Kalau ngikutin video saya. Jadi kalau 4.80 ke atas, kita buy, turun di bay yang 4.80. Memang jangan langsung jual karena kita kasih toleransi ya. 4.66 ini saya kira saya ya. Jadi selama di atasnya 4.80, dia masih cukup bagus. Stop loss-nya di 4.66, maksimum di 4.32. Kalau di 4.32, stop loss-nya terlalu jauh ya. Jangan ya. Jadi di 4.66 aja atau 4.80 ke bawah, Anda kurangi posisi. Jadi bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy weakness ya, dia rebound, kita boleh buy. Nah, kalau misalnya buy weakness kita nggak dikasih, ini resistance terdekatnya 5.20 yang sudah saya bahas disuppersi tadi sama ya. Maka kita boleh buy yang belum punya. Kalau yang sudah punya, mau tambah lagi. Average up bagus. Taget price berikutnya di 5.50 dan 5.65an. Kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi, taget berikutnya bisa sampai 6.20, 6.40, 6.80 ya. Seperti itu ya. Jadi era ini masih bagus potensialnya. Buy-nya bertap aja. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk RALS. Ini masih cukup bagus ya. Kalau kita bahas di sini, ini areanya di 6.20, area support-nya. Kalau mau buy sekarang, boleh ini masih bisa ada peluang sampai ke 700-720 untuk RALS ya. Tapi jangan terlalu banyak karena volumenya nggak terlalu liquid ya. Kadang-kadang bisa hilang ya. Jadi hati-hati untuk RALS ini ya. Bukan saya menakut-takuti enggak. Karena ini sebelumnya naik tinggi, eh besoknya volumenya hilang. Ini hanya 10% dari hari sebelumnya yang naik tinggi ya. Makanya kadang-kadang saya bilang ya, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal, volume itu untuk konfirmasi. Jadi jangan terbalik ya. Anda lihat volumenya meroket, langsung hajar bias-biasannya ya. Nah, enggak. Kita fokusnya ke price-nya. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa SM itu volumenya seringkali hilang besoknya. Nah, itu kita harus hati-hati. Bukan berarti pasti turun ke bawah, enggak ya. Karena takutnya kita enggak bisa jual. Karena tiba-tiba langsung drag ke bawah. Volumenya berkurang ya. Ya, kalau banyak sedikit, cuma di bawah 100 lot, mungkin masih bisa jual lah. Tapi kalau banyak sampai ribuan lot, volumenya kurang ya, ya gimana nanti jualnya? Susah ya, seperti itu ya. Bisa drag ke bawah jauh ya, seperti itu. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk AERWT, memang ini masih tenderung downtrend. Karena apa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah. Karena harganya masih dibayang MA20-nya. Tapi di sini, kita lihat ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.800, itu bagus ya. Karena sebelumnya, trading range-nya, ini berapa kali dia di area 2.800-3.000 ya. Ini 1 kali, memang di sini gagal ya. Nah, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Ya, lebih seperti itu. Nah, ini kalau dia naik lagi ke atas 2.800, yang belum punya, kalau mau buy silahkan, atau mau buy sekarang, boleh pasang stop loss-nya, pakai acuan low-nya yang terakhir di sini, 2.650 ya. Jadi, kalau turun banyaknya 2.650, jual dulu, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk AMRT. Saya kira sih cukup sekian, karena ini sudah panjang banget. Tadi saya sudah siarkan untuk super sheet-nya ya. Jadi, Excel Works di sini, ini powerful banget ya. Dia memang simple sih. Ini idenya nggak ada sesuatu yang baru. Saya sudah jelaskan juga di video sebelumnya ya. Jadi, kalau Anda mau nonton, jangan lupa nonton playlist-nya, atau istilah YouTube itu, sekarang pakai istilah podcast-nya ya. Link-nya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang belum subscribe untuk channel Samprofi, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya, saya doakan, semuanya selalu sehat, damai, dan sejata selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.